Intro Yang hadir disini mengantongi doa untuk kalian berdua Doanya itu satu saja Yakni mudah-mudahan kalian dalam mengarungi bahtera rumah tangga Bisa mewujudkan rumah tangga kalian yang akan kalian bina bersama menjadi rumah tangga Yang mendapatkan rida Allah SWT Yang penuh dengan ketenangan dan ketentraman Yang disebut dengan Yakni sakinah mawadah dan juga warahma amin Ya Rabbal Alamin Pak InsyaAllah juga mudah-mudahan ini pernikahan yang pertama Sekaligus yang terakhir buat kalian berdua amin Ya Rabbal Alamin Bapak Ibu sekalian Rahimahkumullah Saudara dan saudari Kedua mempelai yang berbahagia Nikah yang kita ketahui itu adalah Bagian daripada sunnah baginda Rasul Muhammad S.A.W Akan tetapi ternyata hukum nikah itu terbagi diantara lima bagian Ada nikah hukumnya wajib Ada nikah hukumnya itu makruh Ada juga nikah itu hukumnya Hukumnya Arab Para jemaah sekalian Rahimahkumullah Ada juga yang hukumnya sunnah Jadi nikah yang hukumnya wajib itu Bapak Ibu sekalian Bila mana calon kedua mempelai itu Yang dikira-kira sudah tidak tahan lagi Untuk Segera dapat mewujudkan hidup rumah tangga Tiap hari kesana kesini Sudah berduaan Bahkan bawa motor Senantiasa selalu berboncengan Boncengnya sudah tidak Kayak mirip tukang ojek Kalau tukang ojek Biasanya kan agak-agak jaga jarak Ini sudah tidak Jadi sudah main begini Nah ini nikahnya bagi orang yang demikian Statusnya sudah wajib Kenapa? Kalau tidak segera dinikahkan Khawatir Terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Khawatir terjadi sesuatu yang tidak diajarkan oleh syariat agama Maka Bapak Ibu sekalian Rahimahumullah Rekat dengan baby Bahwa nikah itu Menjadikan sebuah pembeda Bahkan Nabi pernah ditanya Ya Rasul Apa yang membedakan antara manusia dengan bukan manusia Jawabnya Pak Uwan nikah Ya ini jawabnya adalah nikah Yang membedakan antara manusia dengan bukan manusia itu berarti nikah Kenapa? Karena di dalam nikah itu pasti ada kawin Nah kalau manusia pengen kawin berarti nikah prosesnya Tapi kalau bukan manusia pengen kawin Tidak ada proses nikah Benar apa? Betul Maka berarti pada hakikatnya kalau seandainya ada yang sifat manusia Lantas dia kawin tanpa nikah Maka pada hakikatnya ini orang adalah binat Binat Bapak Ibu sekalian Rahimahumullah Bilkhusus kedua mempelai yang berbahagia Maka bersyukur Rekat dengan baby Barusan saja masya Allah sudah disahkan Memang begitulah Yang namanya Ijab Kabul yang sifatnya sakral Yang padahal itu tiap saat tiap waktu kita baca Tapi kalau pada saat sakral seperti ini Kayaknya yang punya kumis tebal aja Ngeluntung kumisnya Rontok kumisnya Kenapa? Karena sakral Ya Jadi maklum kita bersama Bukannya gak sanggup untuk mengucapkan dua kali masyadah Tapi pada kenyataannya seperti ini Ya Maka itulah Insya Allah Artinya sifat seperti ini bukanlah sifat yang main-main Perkara yang mengesahkan dari perkara yang di aromkan Bayangkan Yang tadinya arom bisa asa dengan cara ijab Kabul Bisa halal dengan cara ijab Kabul Maka ada mujahadah disana Ada kesungguhan disana Sehingga kalau tidak ada mujahadah Tidak ada kesungguhan Ini bukan perkara yang main-main Tanggung jawabnya adalah dunia dan juga akhirat terlebih nanti Di hadapan Allah SWT Riko Kemarin mungkin Atau tadi sebelum berangkat ke sini Antum masih statusnya bujang Tapi saat ini setelah ijab Kabul Maka statusnya Sudah menjadi seorang suami Kemarin fadilah ibadahmu itu Belum seberapa derajatnya Tapi ketika sekarang Sampai yang udah nikah Artinya udah punya istri Maka status derajat dalam bentuk ibadah yang kalian lakukan Maka bakal ditingkatkan oleh Allah SWT Setiap orang yang sudah melangkah menuju pernikahan Berarti udah siap segalanya Sudah siap resikonya yang akan mereka hadapi Baby ya Karena nikah itu bukan main-main Niat kan niat ibadah Dan nikah ini bukan untuk cuma uji coba Bukan cuma untuk sehari, dua hari, tiga hari, sebulan, dua bulan Tapi insya Allah mudah-mudahan ini nikah yang pertama sekaligus Yang terakhir untuk kalian semuanya Dan tadi sudah ditandai dengan buku nikah Sebagai tanda bukti kalian sah Menjadi pasangan suami istri Maka insya Allah buku nikah itu Harapan kita semua yang hadir di sini Di kemudian hari Jangan kalian bawa Kesidang pengadilan agama Untuk urusan cerai Tapi bawa ke kantor urusan agama Untuk jadi syarat kalian berdua Berangkat ibadah haji atau umroh Amin Ya rabbal alamin Rekau dan baby Para bapak ibu sekalian Yang berbahagia Sedikit saja Bahwa minggu kemarin Gak sempat Lama ikut sustatin kalian berdua ya Maka insya Allah Dalam kesempatan ini Sedikit saja yang akan saya sampaikan Insya Allah mudah-mudahan Ada manfaat dan hikmah khusus untuk kalian berdua Dan umumnya untuk kita semuanya Karena bedanya pengantin baru dengan pengantin bari itu jauh Riko Pengantin baru itu yang ada serba bahagia Ya kan Serba bahagia Masya Allah Tapi ada dengan pengantin bari pengantin basi Pengantin lama Yang ada mumet Kebanyakan Liur Tau liur ibu ibu Paning kepala Kebanyakan Mikirin corona Serba naik Serba susah Serba sulit Masya Allah Tapi semuanya Insya Allah Sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wata'ala Pasti ada jalan Keluarnya Tapi tentunya dalam hal ini Selaku suami Selaku istri Ini insya Allah ya Suami itu Pasti punya tanggung jawab Dan punya tanggung jawab tertentu Untuk istri dan keluarga Begitupun istri Kepada suami Itu pun ada tanggung jawab Yang mesti dilakukan oleh istri Untuk suaminya Udah tahu Udah tahu Udah tahu belum Kalau udah tahu Wassalamualaikum Kita Selesai pengajiannya Kenapa? Karena pengantinnya udah tahu Udah paham semua Masya Allah Kata Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Katakan demikian Bang Riko Bahwa ada hak istri Yang menjadi tanggung jawab suami Di antaranya itu Bapak ibu sekalian Terutama bapak-bapak Tanggung jawab suami Yang mesti dilakukan oleh suami itu Adalah memberikan nafkah Ya Karena kewajiban suami itu Memberikan nafkah Dan nafkah ini ada dua bagian Riko Satu nafkah Tohir Yang kedua Nafkah Bat Batin Nafkah Tohir itu Itu adalah Merupakan Sandang Pangan Dan papannya Sandangnya Pangannya Papannya Ya Maka Nabi katakan tuh Di antara Di antara salah satunya adalah Ketika kita makan Maka istri pun harus makan Benar gak Ketika kita makan Istri mesti makan Itu udah barang pasti Kalau kita makan Istri gak makan Kita ini statusnya Berarti suami yang zalim Atau mungkin juga kita makan Enak Istri Di rumah gak Dengan apa-apa Kita gak peduli itu Berarti kita pun menjadi Suami yang zalim Kepada istri dan keluarga kita Yang kedua itu Bang Reko Ya Hak istri yang mesti tanggung jawab Kita selaku suami itu Adalah Ayat Sehaita ketasa Ketika kita berpakaian Istri pun mesti berpakaian Tanggung jawab suami Artinya Istri itu Mau nutup Aurat atau tidak Itu berarti Masih dalam Tanggung jawab suami Pengertiannya adalah Ketika Kita ini selaku Para suami Memberikan Pakaian istri Jangan salah beli Paham gak Sekalipun Sampian itu Tukang pakaian Jangan salah Memberi istri pakaian Maksudnya Istri kita ini Wajib ditutup Aurat Kita selaku suami Ngasih bajunya Sama istri Salah Maksudnya apa Baju yang kurang bahan Dikasihin sama istri Paham gak Ya Baju kurang bahan Pakein sama istri Suruh belanja Ke pasar Pake baju Kaos segini Pake celana Aduh Masya Allah Ya Itu Sayang gak kira-kira Kalau kecantikan Yang belinya istri Tukang ojek Tukang ojek Benar Lagiliran kita Bekas Sisanya Nah ini artinya Jangan sampai Seperti itu Hal terjadi Bebi Ya InsyaAllah Ini yang Pertanyaan yang kedua Yang ketiga itu Kata Nabi Sallallahu Allaih Wasallam Katakan Wala Tatribil Wajah Bang Riko Hak istri Yang jadi tanggung jawab Suami Jangan Sekali-kali Engkau selaku Suami Menampar Wajah Istrimu Gak boleh Ini hukumnya haram Diharapkan oleh Agama Bahkan Nabi Katakan Wala Tatribil Wajah Permasalahan Apapun dalam rumah Tangga Jangan sekali-kali Engkau ringan tangan Sehingga Wajah istrimu Kau tampar MasyaAllah Jangan Nampar Pakai tangan Apapun yang terjadi Dalam rumah tangga Kenapa Karena ini Pasti terjadi Ya Namanya rumah tangga Itu ibarat Piring satu Gak bakal bunyi Tapi kalau seandainya Udah ditumpuk Dua bunyi gak Bunyi Begitupun rumah tangga Apalagi Status kalian Berbeda Beda keluarga Beda keturunan Beda lingkungan Ya kan Beda cara bergaul Dan lain sebagainya Hati pun yang berbeda Maka ikmah Daripada pernikahan Itu Kalau untuk Menyatukan dua keluarga Itu mudah Dengan adanya Kalian berdua Menikah Nyatu nih Menyatu Dua keluarga besar Ya Tapi ketika Keluarga kalian Berdua disini Dengan yang belah sana Menyatu Bisakah kalian Menyatukan Dua hati yang berbeda Ini yang paling berat Kenapa Bakal di uji Datang ujian Datang cobaan Dalam mengarungi Bahtera rumah tangga Ketika kalian Mengarunginya ke depan Beda pendapat Udah barang pasti Maka bagaimana Cara mensikapinya Supaya aku Ya Bang Riko Maka Tidak ada satu Permasalahan Yang tidak akan Ada jalan keluarnya Duduk barem Dengan jalan Musawarah Insya Allah Dengan hati yang Lapang Pikiran yang dingin Untuk menyelesaikan Satu permasalahan Pasti Allah Berikan pertolongan Ya Maka jangan sampai Terbawa emosi Apalagi sampai Berani menampar Wajah istri Masya Allah Ingat Bang Riko Ya ketika Sesuatu terjadi Kepada keluarga kalian Rumah tangga kalian Itu kan Sebenci apapun Sejengkel apapun Kita kepada istri Atau sebaliknya Istri sejengkel Dan sebenci apapun Kepada suami Jangan sampai Keluar kata-kata Yang tidak pantas Di ucapkan Jangan sampai Melakukan sesuatu Berkara Yang tidak Disareatkan Oleh agama Sampai Menampar Wajah istri Sampai terucap Kata-kata Talak Cerai Dan lain sebagainya Ya Di hati Tidak sedikit Terjadi Dalam urusan Rumah tangga Suami itu Gampang sekali Mengucapkan Yaudah Kalau begini caranya Kita bisa saja Satu Talak Jatuh Kepada istri Ketika Sudah jatuh Talak satu Ya kan Keluar dari rumah Sehari Dua hari Kemudian Balik lagi Balik lagi Dengan bahasa lain Berarti rucu Talakmu tinggal Sisa berapa Dua Eh sebulan kemudian Berantem lagi Ngomong lagi Udah kalau begini Caranya kita hidup Udah gak ada keakuran Kita pisah saja Dua Talakmu Eh sebulan kemudian Keluar dari rumah Makangan istri Balik lagi Ya Allah Berarti Sisa talakmu Tinggal berapa Satu Masya Allah Ketika Sedikian bulan Kemudian Berantem lagi Ada satu perkara Jatuhin lagi Kata-kata Seperti itu Talaknya bukan Talak kinahya Tapi merupakan Talak sore Ya Bahkan kalau talak Kinahya pun Kalau seandainya itu terjadi Tetap jatuh Karena talak itu ada dua Ada talak kinahya Ada talak sore Dari talak kinahya Dengan sore ini Itu bakal terbagi Ada Bahin sugro Ada bahin kubro Nah kalau seandainya Talak seorang laki-laki Udah dua Rantas Dia habiskan talaknya Untuk menjatuhin talak Istrinya yang berikutnya Jatuh talak suami Kepada istri Tiga Maka ketika Jatuh talak Tiga Kepada istri Ini Status hukumnya Berarti talak kita Kepada istri Hukumnya Udah jatuh Bain kubro Bain kubro Itu udah lebih Berah Sehingga Tidak bisa Kita rujuk Istri itu Dengan cara Biasa Begitu saja Bahkan Nggak bisa Dinikahi Begitu saja Sekalipun kita Nyesal Pengen balik lagi Saya mau Balikan lagi Sama istri Saya nyesal Udah Saya Minta ijab Kumpulkan lagi Nggak bisa Kenapa? Karena ini Udah Bain kubro Kenapa Bain kubro Karena talaknya Udah tiga Ini habis Maka ketika Kita mau Balikan lagi Kepada istri Kita Itu karena Penyesalan Kita Maka berarti Mesti ada Sarat Saratnya Apa? Istri kita Itu Yang sudah Ditalak Oleh suami Atau Oleh kita Misalnya Itu Mesti nikah Dulu Sama orang lain Ya Nikah Dulu Sama orang lain Ketika Udah Nikah Sekalipun Itu Cuman Satu hari Dua hari Tiga malam Ya Terus Dicerai Sama suami Barunya Tunggu Kita Ketika Mau balik Lagi Masa idah Dia Dengan suami Yang baru Berarti Tiga bulan Sepuluh Ketika Udah lewat Daripada Masa idah Baru Bisa Dibalikan Lagi Ijab Kobul Seperti Biasa Maka Hati-hati Bang Riko Dengan Kata-kata Dari mulut Seorang suami Ada Yang Membutuhkan Niat Ada Juga Yang Tidak Perlu Ada Niat Tidak Perlu Membutuhkan Niat Kata-kata Talang Itu Itu Seperti Saya Talang Kita Pisah Kita Cerai Ini Udah Tidak Membutuhkan Niat Seketika Jatuh Talang Secara Hukum Hati-hati Ini Bapak Ibu Terutama Kedua Mempelai Yang Berbahagia Tiga Dan Yang Keempat Itu Bang Riko Kata Nabi Jangan Sekali-kali Engkau Mengolak Istri Ya Menghina Dengan Kata-kata Niatnya Si mau Nyanyung Tapi Ada Unsur Hinaan Tidak 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 Mencelah Sekarang Keliatannya Keliatan Sama Suami Cantik Istri Kita Tapi Ketika Sudah Punya Anak Anak Satu Anak 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 Tidak Tidak Mesti Tidak 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 Kalau Cinta Saja Yang Diandalkan Ketika Berubah Istri Kita Ketika Berubah Suami Kita Selesai Di Tengah Jalan Tapi Kalau Ada War Rah Mah Selain Daripada Cinta Karena Cinta Itu Relatif Ya Relatif Gampang Hilangnya Gampang Habisnya Tapi Kalau Seandainya War Mah Terima kasih Saya Sampai Kapan Tidak Bakalan Pernah Budah InsyaAllah Yang Berikutnya Wala Tahjir Illa Bin Baid Bang Riko Ketika Kalian Berdua Ada Permasalahan Dalam Hubungan Rumah Tangga Ya Maka Duduk Barang Musawarah Selesaikan Dengan Kepala Dingin InsyaAllah InsyaAllah Kalau Seandainya Kalian Bisa Menyelesaikan Berdua Selesaikan Tapi Kalau Seandainya Tidak Bisa Maka Cari Orang Yang Lain Yang Bisa Menengah Permasalahan Kalian Berdua InsyaAllah Ini Hak Istri Yang Menjadi Tanggung Jawab Suami Tuh Bagian Daripada Nafkah Dohir Ada Nafkah Batin Bang Riko Apa Yang Dimaksud Daripada Nafkah Batin Itu Adalah Membina Istri Kalau Kita Sudah Punya Anak 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 Kita Bagaimana Caranya Mereka Kepada Allah Dan Rasul Nya Karena Tujuan Daripada Nikah Ini Wa Aksarul Umam Li Obotiyat Rahman Tujuannya Bukan Cuma Mengumpulkan Orang Banyak Saja Ya Kan Pesta Megah Dan Lain Semakanya Bukan Tapi Tujuan Yang Pertama Nikah Itu Wa Aksarul Umam Li Obotiyat Rahman Pasti Berarap Mempunyai Keturunan Mudah Mudahan Banyak Sehingga Allah Bangga Terhadap Umat Manusia Yang Banyak Keturunannya Kenapa Alasannya Berarti Bakal Bertambah Makhluk Yang Bakal Menyembah Allah Subhanahu Berarti Berarti Ada Kesan Disana Bahwa Kita Sebagai Makhluk Allah Yang Mesti Mengabdi Kepada Allah Tuh Maka Ketika Istrimu Enggak Ibadah Dirimu Diam Saja Tanggung Jawab Ya Tanggung Jawab Suami Ketika Sudah Punya Anak 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 Namun Enggak Juga Ibadah Maka Berat Tanggung Jawab Suami Ya Tanggung Jawab Istrinya Enggak Salat Tanggung Jawab Suami Terus Ketika Sudah Punya Anak Anak Yang Enggak Ibadah Juga Maka Tanggung Jawab Orang Tuanya Berat Enggak Enggak Kalau Kita Jalani Dengan Petunjuk Allah Subhanahu Wata'ala InsyaAllah Para Jemaah Sekalian Rahim Allah Nah Itu Dan Yang Kedua Bapak Ibu Sekalian Terutama Kedua Yang Berbahagia Ada Hak Suami Ada Hak Suami Yang Menjadi Tanggung Jawab Is Istri Apa Yang Pertama Yang Pertama Itu Kata Nabi Katakan Ta'ah Terhadap Perintah Suami Walauk Nabi Sekalipun Kita Dalam Kondisi Sibuk Maka Utamakan Suami Kita Daripada Kita Mengutamakan Yang Lain Seperti Itu Ketika Suami Membutuhkan Kita Memerintahkan Kepada Kita Karena Tugas Istri Itu Tanggung Jawab Untuk Suami Salah Satunya Adalah Toat Ya Menurut Terhadap Perintah Suami Nih Bang Riko Ya Maka Urusan Masak Itu Itu Tanggung Jawab Suami Rumah Tangga Tanggung Jawab Suami Nyuci Pakaian Tanggung Jawab Suami Tuh Tapi Terkadang Suami Itu Merintah Kepada Istri Ya Dek Tolong Ya Kerjain Itu Tolong Beresin Itu Itu Perintah Maka Hak Suami Yang Menjadi Tanggung Jawab Istri Berarti Istri Mesti Melakukan Apa Yang Diperintahkan Oleh Suami Selagi Perintahnya Itu Baik Dan Benar Tuh Bang Riko Ya Dan Yang Berikutnya Para jamaah Sekalian Suami Menjadi Tanggung Jawab Istri Itu Adalah Tidak Boleh Kita Melakukan Ibadah Puasa Sunnah Illa Di Izmi Terkecuali Atas Ijin Suami Ya Bang Riko Ya Oh Maka Bepi Kalau Seandainya Haris Senin Mau Puasa Ngomong Sama Suami Bang Mau Puasa Ini Senin Berarti Malam Senin Sahur Kata Suami Udahlah Senin Depan Aja Gak Usah Puasa Ya Sekalipun Kita Memaksakan Diri Anggap Secara Akal Orang Mau Ibadah Kok Dilarang Larang Enggak Seperti Itu Ini Kan Perkara Ibadah Sunnah Terkecuali Puasa Partu Atau Ibadah Partu Tanpa Izin Suami Karena Ini Keparkuan Silahkan Tapi Kalau Perkara Sunnah Lebih Diutamakan Suami Daripada Ibadah Nilai Sunnah Salah Satunya Adalah Puasa Tanpa Izin Suami Khawatir Suami Membutuhkan Kita Di saat Itu Taat Terhadap Suami InsyaAllah Bapak Ibu Sekalian Rahimah Allah Maka Mudah Mudahan Dengan Doa Kita Bersama Kedua Mempelai Ini Dalam Mengarungi Bahtera Rumah Tangganya Senantiasa Selalu Mendapatkan Ridha Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin Dan InsyaAllah Mudah-mudahan Nanti punya Keturunan Keturunan Yang Dijadikan Oleh Allah Anak-anak Yang Soleh Dan Soleh Baik InsyaAllah Kalian Berdoa Juga Yang Suami Mudah-mudahan Menjadi Suami Yang Lama Salli Salli Alas Sayyidina Muhammad Wa Alas Sayyidina Muhammad Allahum Magbirlan Wali Abain Wali Ummah Atina Wali Jaddina Wali Jaddatina Wali Ustazina Wali Ustazatina Wa Qarubatina Wali Jammil Muslimin Wali Muslimat Wali Muminin Wali Mumin Wali Rahyamin Hum Wul Amwad Rabbana Hablana Min Azwazina Wad Riyatina Kurrata Ayin Waj'alna Lil Mutaqina Imama Rabbana Zalam Nambussana Wa Illam Takbir Lana Tarham Lana Kunnana Min Al-Khasirin Wa Na Atina Bid Dunya Hassana Wala Akhirat Ya Assana Tawa Kudnana Bannana Walhamdulillah Rabbil Alamin Mohon Maaf Segala Kekurangan Akhirul Kalam Terima kasih kepada Bapak Haji Ustadzuddin yang telah menyampaikan kartu Terima kasih